Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dimas Halo apa kabar teman-teman Bagaimana masih galau untuk daftar CPNS di tahun ini? Mungkin salah satu yang membuat teman-teman masih ragu itu karena ada dua istilah ya Yaitu ada CPNS dan juga PPPK yang akan dibuka seleksinya secara bersamaan di tahun ini Nah kira-kira dari dua kategori tersebut teman-teman mau pilih yang mana? Apa perbedaannya dan mana yang memberikan peluang untuk teman-teman khususnya penyandang disabilitas? Nah sebelum kita bahas lebih lanjut silahkan luangkan waktu dulu untuk klik subscribe Lalu juga diaktifkan notifikasinya dan tombol loncengnya ya Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat silahkan klik like dan di-share ke sebanyak mungkin teman Oke kita mulai saja Nah sebelumnya apa itu perbedaan dari CPNS dan PPPK teman-teman? Jadi semuanya ini berawal dari disahkannya Undang-Undang ASN atau Aparatur Sipil Negara Yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Yang di dalamnya itu menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara itu terdiri dari dua kelompok Ada PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan juga PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Nah apa sih bedanya kedua kelompok tersebut? Kalau persamaannya sebetulnya dua-duanya sama-sama bekerja di pemerintahan Baik itu di pusat seperti di kementerian atau lembaga dan juga di pemerintah daerah Jadi sama-sama bekerja untuk pemerintahan Namun bedanya apa? Nah bedanya hanya ada satu teman-teman itu di haknya saja Ada satu perbedaan tapi di selain itu semuanya sama kurang lebih Nah PPPK ini sendiri sebetulnya itu kalau dulu itu namanya itu PPNPN ya Jadi Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri Jadi saya dulu juga pernah punya pengalaman sebagai PPNPN dulu di Kementerian Kominfo Jadi kalau islahnya itu mungkin bisa disebut honorer lah ya Tapi mungkin honorer itu kadang sering identik dengan jabatan guru ya Tapi sebetulnya juga di luar guru juga ada yang honorer atau PPNPN itu Nah jadi kita bahas lagi nih lebih detail lagi Sebetulnya apa sih perbedaannya? Kalau dua-duanya itu sama-sama mendapatkan gaji, tunjangan dan juga fasilitas Jadi PNS atau PPPK itu sama-sama mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang sama teman-teman Jadi berbeda dengan dulu ketika honorer itu kan biasanya gajinya itu jauh lebih kecil Dari mana yang PNS Jadi PNS gaji udah kecil, honorer masih kecil lagi Nah ini sekarang PPPK itu mengatur bahwa gaji, tunjangan dan juga fasilitas bisa sama Jadi PPPK yang menempatkan jabatan itu sama seperti jabatan yang ada di PNS Itu gaji dan tunjangan itu sama teman-teman, jadi gak ada bedanya Yang kedua sama-sama juga mendapatkan cuti Jadi baik PNS atau PPPK juga mendapatkan cuti ya Cutinya itu kalau PNS itu biasanya 12 hari dalam setahun Nah kalau misalnya 12 hari itu masih sisa 6 kalau gak salah ya Masih sisa 6 itu nanti bisa diakumulasikan ke tahun depan Jadi kalau misalnya dalam satu tahun misalnya seorang PNS itu tidak pernah mengambil cuti Ya berarti setahun bisa dapat 18 hari cutinya Tapi jarang lah ya, saya mengambil cuti juga jarang ngapain Mendingan kerja aja Nah lalu yang berikutnya itu persamaannya juga bahwa PNS dan juga PPPK sama-sama mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebagai pemberi kerja ya Jadi perlindungan itu apa aja sih? Jadi ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan juga jaminan kematian Nah itu jadi kalau jaminan kesehatan itu ditanggung oleh BPJS kesehatan ya teman-teman Jadi sama dulu waktu saya honorer atau PPN-PN itu juga dapat BPJS kesehatan juga teman-teman Tapi waktu itu saya dapatnya itu kelasnya kelas 2 BPJS-nya Tapi pas menjadi PNS untuk golongan 3A minimal Berarti itu untuk lulusan S1 itu kelasnya BPJS kesehatannya kelas 1 Jadi sama-sama dapat BPJS juga Mungkin dengan PPPK ini ya harusnya sama ya Karena untuk formasi minimal S1 harusnya dapat yang kelas 1 juga Lalu juga perlindungan yang lagi itu adalah sama-sama nama bantuan hukum Jadi bantuan hukum itu apa sih ya? Kalau misalnya ada PNS atau PPPK yang sudah menjalankan pekerjaan dengan baik Tidak ada melanggar kode etik atau aturan perundang-undangan Tapi mungkin dalam pekerjaannya tersangkut dengan masalah hukum Nah itu pemerintah siap memberikan bantuan gitu Tapi ini di luar hal yang kriminal ya teman-teman Kalau yang melanggar hukum ya pasti tidak akan mendapatkan dukungan dari pemerintah Lalu apalagi persamaannya Persamaannya lainnya itu sama-sama mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi Jadi seorang PNS itu Berarti sama juga seperti PPPK ya Itu mendapatkan hak untuk minimal itu 20 JP atau jam pelajaran Dalam setahun untuk pengembangan kompetensi Jadi misalnya bisa berhak untuk mengikuti diklat Atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang itu bermanfaat untuk pengembangan kompetensi Dia sesuai dengan jabatannya Nah itu sama PPPK juga mendapatkan itu Nah hanya satu perbedaan ya teman-teman Yaitu untuk di PNS ada namanya jaminan PNS dan juga jaminan hari tua Melalui PT TASPEN ya Tapi kalau di PPPK itu tidak ada Nah hanya satu itu membedakan Jadi kalau PNS ketika nanti sudah selesai bekerja Akan mendapatkan pensiun itu setiap bulan Itu ada hitung-hitungannya berapa persen dari gaji Lalu juga akan mendapatkan jaminan hari tua juga yang bisa diambil Seperti semacam pesangon lah kalau di swasta ya Itu untuk yang bisa diambil ketika sudah selesai bekerja gitu Atau ada ketentuan lain ketika masih bekerja pun juga bisa diambil Tapi ada ketentuan itu nanti bisa dicek lebih lanjut ya Mengenai JHT Nah lalu gimana Dari dua hal tersebut memang seperti ini CPNS lebih ini ya Lebih banyak keuntungannya Tapi sebetulnya PPPK itu juga tidak Tidak apa ya Tidak kurang baik juga sebetulnya Jadi Kalau CPNS itu salah satu kelemannya adalah Rekrutmen itu dari dasar teman-teman Jadi misalnya dibuka nih formasi untuk contoh misalnya jabatan peneliti lah Atau misalnya jabatan guru misalnya Nah itu harus benar-benar dari dasar Dari yang level pertama dari S1 Nanti baru naik ada diklat lagi naik lagi Golongannya dari 3A ke 3B 3C, 3D dan seterusnya Tapi kalau PPPK itu Pihak namanya PPPK ya Pejabat Pembina Kepegawaian Itu bisa merekrut Langsung pada posisi yang dibutuhkan Jadi pada posisi yang sudah agak tinggi pun juga bisa langsung direkrut Dan mungkin juga sih ya Salah satu pertimbangan kenapa adanya PPPK ini adalah Masalah anggaran juga ya Karena CPNS itu kan Salah satu ada haknya adalah Ada pensiun dan juga JHT Nah itu mungkin Kalau Pemerintah butuh Tenaga kerja di bidang sektor tertentu Dan itu butuh cepat gitu kan Tetapi Masalah penganggarannya mungkin tidak Banyak Jadi mungkin berikut PPPK Tapi gak usah khawatir teman-teman PPPK ini sifatnya kontrak Dan kontrak itu tiap tahun Akan diperpanjang tiap tahun Selama masih dibutuhkan Dan biasanya sih kalau di pemerintahan itu ya Selama bekerja baik dan masih dibutuhkan Masih ada pekerjaannya tidak Tidak akan dipecat di tengah jalan ya Jadi Setiap tahun dan teman-teman Kalau misalnya Saat ini contoh ketika nanti ada dibuka Kesempatan Seleksi CPNS atau PPK Dan ingin bekerja di sektor pemerintahan Tapi Tidak ada di Kualifikasi teman-teman Tidak ada di CPNS Nanti bisa daftar yang PPPK Dan Masalah Uang Kesejahteraan Itu sebetulnya tergantung Diri pribadi masing-masing ya Bagaimana kita memanagenya Sebetulnya Dan nanti ketika ada kesempatan Teman-teman juga bisa Kembali mendaftar CPNS Atau mungkin lebih fleksibel Bahkan kalau di PPPK itu ya Kalau teman-teman Kontraknya hanya per tahun Dan bisa keluar sewaktu-waktu Apabila ada kesempatan yang lebih baik Tapi kalau CPNS itu ya Ibaratnya udah kayak Kontrak seumur hidup lah ya Sampai kita pensiun Meskipun juga ada mekanisme untuk Mengundurkan diri Tetapi setahu saya sih jarang sekali Orang yang sudah di PNS Lalu mengundurkan diri sih Teman-teman Nah lalu pertanyaan berikutnya Mana yang membuka peluang Untuk penyelan disabilitas Nah kalau di CPNS Memang biasanya itu Ada formasi disabilitas Kira-kira mulai tahun 2017 kemarin ya Itu ada formasi disabilitas Yang mensyaratkan minimal 2% Dari kuota yang direkrut pada tahun tersebut Itu dialokasikan untuk Formasi khusus penyelan disabilitas Tetapi kalau untuk PPPK Teman-teman Tahun kemarin juga sudah mulai dibuka Tetapi saya pribadi sih belum menemui Adanya formasi untuk disabilitas ya Apalagi tahun ini juga sepertinya Hanya dibuka itu Sebagian besar untuk formasi PPPK guru Ya kan 1 juta formasi Itu untuk mengakomodir yang Rekan-rekan guru honorer Yang masuk dalam kategori K2 ya Dan juga beberapa jabatan lainnya Yang non-guru gitu Jadi Tapi belum tahu juga Belum ada yang for resminya lagi Apakah ada formasi disabilitas atau tidak Harusnya sih kalau misalnya Sesuai dengan aturan ya Kalau minimal 2% Harusnya PPPK juga memberi kesempatan Untuk teman-teman penyelan disabilitas Harusnya ya Harusnya Karena Saya sempat browsing juga Itu Nggak tahu Apakah sudah valid atau belum ya Kayak Sudah ada salah satu Pemerintah daerah itu Yang membuka lokasi Formasi disabilitas Untuk di PPPK-nya Tapi ini Nggak tahu Karena sumber Korannya juga Bukan yang dari Koran-koran mainstream Atau yang major gitu ya Tetapi Yang koran-koran daerah Jadi saya belum bisa memastikannya Nah Untuk itu Kita tunggu aja ya Teman-teman Saat nanti dibuka Pendaftarannya Jadi Baik itu mau CPNS atau PPPK Kalau menurut Hemat saya sih Pilihlah yang memang Sesuai dengan kompetensi Teman-teman Dengan kualifikasi Teman-teman Baik itu Dapet di CPNS Atau PPK Kalau sudah ada Kualifikasi di CPNS Ya daftar di situ Tetapi Kalau tidak ada Tetapi ada yang di PPPK Jangan masalah Daftar dulu Atau nanti ke depan Kalau misalnya ada Kesempatan yang lebih baik Bisa mendaftar lagi Karena sifatnya Hanya kontrak Pertahun Gitu teman-teman Jadi Tetap semangat Buat yang Ingin berikhtiar Menjadi CPNS di tahun ini Semoga Lancar Semua persiapannya Dan teman-teman Semua diberikan Hasil yang terbaik Nanti ya Ikuti terus Update video-video Dari channel Dimas P. Muharam ini Karena saya akan Banyak sharing Banyak hal sih Sebutar ASN Atau Apartasi Penegara Oke Sampai ketemu lagi And See ya